Pemukulan Satelkok pertama oleh Wakil Bupati Kebumen, Yassid Mahfud, menandai dibukanya kejuaraan Kabupaten Kejurkap Bulutangkis Bina Pratama Kab 2, tingkat Provinsi Jawa Tengah Rabu 26 Desember 2018. Kejurkap yang berlangsung di dua gor, yakni Gor Kaji Gozali Kelurahan Selang dan Gor Sumberadi Sakti Desa Sumberadi Kecamatan Kebumen ini, akan berlangsung 27 hingga 30 Desember 2018. Sebanyak 426 partai bakal dipertandingkan pada Kejurkap Bulutangkis Bina Pratama Kab 2, tingkat Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 kali ini. Para peserta merupakan atlet yang berasal dari sejumlah klub di Jawa Tengah dan DI. Ketua Panitia, Sukiat menjelaskan, kejuaraan ini dilaksanakan dengan maksud dan tujuan untuk dapat menjadi sarana pembinaan para atlet serta untuk memajukan olahraga khususnya bulutangkis. Ada pun partai yang akan dipertandingkan antara lain, kelompok Pradini Tunggal Putra dan Putri, kelompok Dini Tunggal dan Dini Ganda Putra, serta Dini Tunggal Putri, Dini Ganda Putri. Direncanakan Kejurkap ini menjadi agenda rutin tahunan Bina Pratama Kabumen. Dengan adanya Bina Pratama Kab 2 ini, kami dari Panitiaan untuk lebih meningkatkan prestasi bulutangkis di Kabupaten Kebumen, pada khususnya dan bulutangkis untuk tingkat nasional. Wakil Bupati menyampaikan, kejuaraan seperti ini sangat diputukan. Selain sebagai media untuk mempertemukan para pembulutangkis pelajar di Kabupaten Kebumen, juga menjadi media untuk mengetahui dan mendapatkan bibit-bibit muda atlet bulutangkis terbaik di kalangan pelajar. Yasid Mahfud berharap, event tersebut dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para pelajar di Kabupaten Kebumen sebagai sarana aktualisasi diri untuk memacu prestasi, tidak hanya di bidang akademik, akan tetapi juga olahraga. Hadir dalam pembukaan ini, Komandan Kodim 0709 Kebumen, Letkol Infantri Zamril Piliang, penasehat PB Bina Pratama Kabumen yang juga Rektor UGM Yogyakarta, Panut Mulyono, serta sejumlah pejabat di jajaran Pemkap Kabumen. Dari Kabumen, Tim Liputan Rati TV beritakan.